Al-Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara meliputinya Tidak bisa Kita hanya bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat-sifatnya Makanya dihati-hati Dengan keyakinan Tajisim Kayak Sebagian mujashim itu mengatakan Saya bisa Mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki semua hal Kecuali mohon maaf Ini disebutkan Untuk berhati-hati Kecuali jenggot dan kelamin Tidak ada Semuanya ada Semuanya dimaknai fisik Mau rambut, mau kulit, mau apa Semuanya dimaknai secara fisik Ini disembunyikan Yang didoktrinkan Allah tinggi Duduk di atas ars Duduk disinggah sananya Nah Kalau dimaknai Duduk-duduk secara fisik Ini duduk Saya duduk Ini seandainya ini kursi Saya duduk Ini kursi Duduk Berarti bawahnya Terbatas enggak Bawahnya terbatas enggak Ya terbatas Kalau sampean Kalau antum Maknai Bahwasannya Duduk Allah subhanahu wa ta'ala Secara fisik Di ars Berarti Allah Terbatas Dan semua yang terbatas Ya kalau dilihat dari jarak jauh Pasti enggak akbar lagi Jadinya Asgur Jadinya kecil Tuh matahari Segede apa itu Kita lihat dari jarak Berapa juta kilo Cuma seperti bula Iya atau enggak Lala iya Makanya jangan memaknai Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Secara Fisik Ya Allahuaklam Besua Itu terkait Kursi Dan ars Selanjutnya Halusun awal jamaah Meyakini Bawasannya Ars dan kursi itu Hak Kalau mau dimaknai fisik Ya maknai fisik Makhluk yang secara fisik Tapi Yang secara fisik itu Allah tidak butuh Allah ciptakan kursi Dan ars Untuk menunjukkan Keagungannya Pada makhluk-makhluknya Bukan karena Allah butuh Kepada kursi Dan ars Uniknya Ada riwayat Yang ini riwayat ini Juga Kau bilahlit tahsin Bisa dibuka Tafsir Ibnu jarir Ibnu kasir Dan lain-lain Bahwasannya Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala anhu Memaknai kursi Itu maksudnya Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Meliputi Langit Dan bumi Itu Makna Ta'wil Dari Dari Ibnu Abbas Ada di Tafsir Ibnu Jarir Faham ya Gitu Bahkan Ada makna juga Ada juga yang mengatakan Pendapat bahwa Ars Dan kursi itu Sama saja Sebenarnya Ars Dan Kursi Cuma Yang dikuatan Nahlus Penawal jamaah Ars Sugairu kursi Ars itu Lebih besar Daripada Kursi Dan kursi Lebih besar Daripada Langit Dan bumi Bukan karena Allah butuh Untuk duduk Kemudian Untuk nyandarin Kakinya Ta'ala Allah Amma Yakulu Na'luwan Kabira Tidak seperti itu Tapi Diciptakan Allah Untuk menunjukkan Keagungannya Kepada Makhluk-makhluknya Ya Wallahu A'lam Biswab Paham ya Ya Baik Nah terus bagaimana Dengan Ar-Rahman Wa'lal Ar-Rahist Ar-Rahman Yang beristiwa Di ars Kan ayat Yang menyebutkan Istiwa Oleh beristiwa Itu kurang lebih Tujuh Maksudnya Apa Istiwa itu Dengan Banyak Maknanya Makna Yang menurut Ahlu sunnah Wal jamaah Yang tepat Yang pertama Ditafwid Pada Allah Diserahkan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua Ahlu sunnah Wal jamaah Meyakini Bahasanya Allah Itu Ar-Rahman Alal Ar-Rahist Allah Beristiwa Di ars Apa itu Istiwa Nufawwidu Maknahu Ilallah Kita serahkan Maknanya Pada Allah Subhanahu wa ta'ala At-Tirmidhi Al-Bayhaqi Meriwayatkan Dari generasi Salaf Bahkan Kata Salaf Tidak boleh Ditafsirkan Tidak boleh Diterjemahkan Ditafsirkan Apa maksudnya Istiwa Tidak boleh Diterjemahkan Apa maksudnya Dari istiwa Terjemahnya Apa Tidak boleh Menurut Generasi Salaf Jadi kalau Kita Menerjemahkan Ar-Rahman Alal Ar-Sistawa Ar-Rahman Yang beristiwa Yang bersemayam Kita artikan Dengan bersemayam Tidak boleh Menurut Salaful Umah Karena bersemayam Berarti Bertempat tinggal Iya apa enggak Iya Makanya Jangan Diterjemahkan Lah kalau Memerjemahkan Ar-Rahman Allah yang Maha Rahman Yang beristiwa Di ars Jangan Bersemayam Beristiwa Di ars Lalu Apa itu Istiwa Kalau pakai Salaf Tafwid Sayangnya Tafwid Yang itu adalah Aynu Madhab Salaf Jumhur Salaf Sahabat Tabi'in Tabi'at Tabi'in Itu mentafwid Maknanya Maknanya Serahkan pada Allah Sayangannya Oleh sebagian Kalangan Sekarang ini Malah disebut Sebagai Tajhil Itu Pembodohan Katanya Katanya Enggak Mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyuruh kita Beribadah Dengan Kalimat-kalimat Yang tidak Kita Pahami Kita Jawab Mungkin Dijelaskan oleh Ibnu Kudama Dalam Raudotun Nazir Dan Buku-buku Beliau Yang lain Sangat Mungkin Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyuruh Kita Beribadah Dengan Membaca Kalimat-kalimat Yang tidak Kita Pahami Apa Contohnya Alif Lam Mim Ada Yang Paham Enggak Ada Sade Of Ada Yang Paham Nun Yasin Kata Para Ulama Pendapat Yang Paling Tepat Adalah Wallahu A'lam Bimuradihi Maksudnya Apa Wallahu A'lam Kenapa Allah Sebutkan Segedar Untuk Mentakjis Membuktikan Bahasanya Orang-orang Arab itu Dibandingkan Dengan Al-Quran La Syai Tidak 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 Segedar Untuk Menunjukkan Kalian Bangsa Arab Itu Kalau Mau Mendatangkan Seperti Al-Quran Kalian Tidak 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 Al-Quran Itu Terdiri Dari Huruf-huruf Jaiyah Alif Lam Dan Mim Itu huruf-huruf Kalian Alif Lam Mim Ini huruf-huruf Kalian Bukan A, B, C Bukan Kalau A, B, C Sesuai Orang Arab Kagak bisa Ini Alif Lam Mim Huruf kalian Datangkan Yang seperti ini Yang setelahnya Kalau bisa Bisa Enggak Enggak Bisa Jadi Kita Enggak Paham Tapi Dengan Kita Membaca Alif Lam Mim Kita Semakin Yakin Al-Quran Dari sisi Allah Kenapa Orang-orang Arab Saja Yang ini Lisan Arab Disuruh Mendatangkan Seperti Al-Quran Tidak Tidak Bisa Jadi Ketika Ada Ar-Rahman Wa'alal-ars Istawa Ar-Rahman Yang beristiwa Di Ars Yadullahi Fawqa'idihim Yad Allah Di atas Tangan-tangan Mereka Itu Terjemahan Yang pasnya Yad Allah Di atas Tangan-tangan Mereka Tanpa Diterjemahkan Makananya Apa Wallahu A'lam Agar Kita Tahu Paham Bawasanya Ilmu Kita Sedikit Wama Utitum Minal Ilmi Illa Qalil Walrasikuna Fil Ilmi Yakuluna Amanna Bih Kullum Min Indi Rabbina Justru Orang-orang Yang ilmunya Mendalam Ketika Ketemu Dengan Ayat-ayat Seperti Ini Mutashabihat Mengatakan Amanna Habih Kami beriman Padanya Semuanya Datang Dari Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayangnya Kalangan-kalangan Mujassimah Pondasi Berfikirnya Digempur Habis-habisan Jumhur Ulama Salaf Salafan Dan Khalafan Semuanya Sepakat Bahwasanya Akhbar Asifat Ayat-ayat Hadis-hadis Yang menerangkan Tentang Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Yuhimutashbih Tangan Mata Betis Sisi Allah Dan sebagainya Itu ada Ayat Mutashabihat Maknanya Banyak Hati-hati Eh Secara pikirnya Di doktrinya Itu bukan Ayat Mutashabihat Kata mereka Justru itu Ayat Mohkam Siapa Siapa Enggak Tahu Makna Mata Kata Mereka Gitu Siapa Enggak Tahu Makna Tangan Siapa Enggak Tahu Makna Duduk La Hawla Wa La Kuwata Illabillah Jadi Atta Min Kawa'id Tafkir Cara Berfikir Umat Tingginnya Dirubah Kalau Cara Berfikirnya Sudah Dirubah Yang Memunculkan Akhirnya Akidah Mengatakan Allah Ada Di Langit Biliran Di Langitnya Dimana Langit Pertama Atau Kedua Katanya Oh Enggak Disitu Maksudnya Lai Padahal Kalau Riwayatnya Ars Itu Di Atas Langit Langit Pertama Dulu Langit Kedua Langit Keempat Ketiga Keempat 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 Keenam Ketujuh Baru Ada Laut Baru Ada Ars Iya Kalian Yang mengatakan Allah Di Langit Ketika Kita Tanya Allah Di Langit Tingkat Keberapa Enggak Di Ars Duduknya Di Ars Itu Keyakinan Mujasimah Jangan Di Jangan Diikuti Karena Bukan Keyakinan Salaf Kalau Keyakinan Salaf Yang ini Di akhir Jangan Menyifati Allah Dengan Sifat Fisik Kalau Ada Ayat Ayat Hadis Hadis Bisa Dimaknai Secara Fisik Yakini Itu Sebagai Ayat Ayat Mutashabihat Kita Tinggal Bilang Semuanya Dari Sisi Allah Kita Mengimani Allah Punya Yat Allah Beristiwa Tafidkan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Dibilang Itu Pembodohan Justru Itu Penyelamatan Akidah Umat Karena Kalau Tidak Diselamatkan Akidah Umat Bisa Jadi Orang Murtad Sekarang Orang Yang Orang Yang Membaca Hadis Bahwasannya Setiap Hati Manusia Berada Di Antara Dua Jari Tuhan Hadis Sahih Dia Dokter Suka Bedah Operasi Selamat Selamat Semoga Kita Tidak Sakit Tidak Nekok Nekok Jadi Orang Bedah Hatinya Orang Tidak Nemu Jarinya Tuhan Di Situ Lai Apa Enggak Kalau Dimanei Secara Fih Iya Apa Enggak Kalau Dimanei Secara Fisik Di Apa Di Dada Saya Ada Dua Jari Tuhan Di Dada Antum Ada Dua Jari Tuhan Seperti Itu Maknanya Itu Seorang Mengingkari Tuhan Kalau Seperti Itu Makanya Para Ulama Menjaga Jangan Dimaknai Secara Fisik Nah Kata Kemarin Sudah Saya Sebutkan Di Quran Itu Allah Ada Di Langit Allah Ada Di Bumi Allah Ada Di Syam Di Palestina Di Hadis Allah Ada Di Ka'bah Allah Ada Di Langit Allah Di Quran Allah Ada Di Mana Mana Allah Membersamai Kalian Bingung Orang Kan Makanya Disebutkan Maksudnya Pengawasan Allah Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Menyertai Kita Selamat Agidahnya Orang Awam Kalau Orang Awam Disuruh Memanai Secara Fisik Malah Bingung Sendiri Yang Bener Yang Mana Ya Wallahu A'lam Biswa Jadi Maknanya Istiwa Kata Ibn Ujarir Dan Jumurulama Maksudnya Istiwa itu Adalah Fi'alullah Yaf'aluhu Fauqa Arsihi Itu Adalah Perbuatan Allah Yang Allah Lakukan Di atas Arsinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Perbuatannya Apa Yaitu Mengatur Makhluk Makhluknya Wiskit Wai Selesai Jadi Tidak Dimaknai Dengan Makna Fi Fisik Ya Enaknya Seperti Itu Wallahu A'lam Biswa Itu Terkait Kursi Dan Ars Ya Nah Ini Dalam Satu Apa Dalam Satu Nuskah Ini Bukan Wafauqahu Wabima Fauqahu Ay Muhayytun Bikulli Shai'in Wabima Fauqahu Allah meliputi Semua Sesuatu Semua Hal Dan Dengan Apa-apa Yang ada Di atasnya Ada Bima Atau Tidak Sama Saja Maknanya Sama Maknanya Bukan Makna Jizmiah Bukan Makna Makna Secara Fisik Wallahu A'lam Biswa Sebelum lanjut Ada pertanyaan Sama Yang I Bukan A'lam Bukan leurs Bukan Tor Sama An A'lam scriptures Lo A'lam